Rohimah disentil istri Kiwil saat ungkap kondisi anak di acara televisi, ini reaksi mantan suami. Perseteruan antara Kiwil dengan istri baru dan mantannya pun ternyata masih berlanjut. Bahkan setelah Rohimah, mantan istri, kembali ke Indonesia setelah resmi menikah dengan pria Turki. Tidak lama ini, Kiwil dan Fenty Figianti baru-baru ini dipertemukan dengan Rohimah dalam satu acara. Seperti yang diketahui, Rohimah adalah mantan istri pertama Kiwil. Sementara Fenty Figianti merupakan istri sah Kiwil saat ini. Ketegangan kecil pun sempat terjadi saat Kiwil, Fenty Figianti dan Rohimah dipertemukan di acara Brownies baru-baru ini. Melansir dari tribunjatim.com, hal itu tampak dalam tayangan YouTube Trans TV Oficial pada Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Dalam tayangan itu, mulanya Ivan Gunawan bertanya soal kondisi anak-anak dari pernikahan Kiwil dan Rohimah. Kondisi yang dimaksud adalah saat Rohimah meninggalkan ketiga anaknya ke Turki. Emang kondisi anak-anak kenapa mbak? tanya Ivan Gunawan. Takut menyinggung perasaan sang mantan suami, Rohimah pun meminta maaf ke Kiwil. Maaf, punten ya bang, kata Rohimah sambil melirik Kiwil. Kiwil tampak tak bereaksi sedikitpun. Namun, Fenty Figianti yang duduk di samping Kiwil tampak menyentil Rohimah. Ia meminta Rohimah untuk menceritakan yang sejujur-jujurnya. Jangan ada bohong ya mbak ya, kata Fenty Figianti sembari mencolek Rohimah. Melihat reaksi Fenty Figianti, Rohimah hanya meminta istri Kiwil itu untuk tenang. Iya ya, tenang ya, kata Rohimah ke Fenty Figianti. Rohimah lantas menceritakan momen saat anak-anaknya menelpon karena kehabisan uang. Pada saat itu, aku mulai ditelepon anak-anak. Katanya mereka udah enggak megang uang, ungkap Rohimah. Rohimah mengaku telah meninggalkan sejumlah uang dan stok makanan satu kulkas penuh sebelum berangkat ke Turki. Namun, semuanya sudah ludes sebelum bulan puasa tiba. Bahkan, untuk sahur anak-anak Rohimah dan Kiwil terpaksa hanya makan nasi lauk kerupuk. Aku bilang, emang ayah kalian enggak ngehubungin kalian? Mereka bilang, aku hubungin enggak dijawab-jawab, diwe enggak dibalas, tutur Rohimah. Selain menyiapkan stok makanan dan uang, sebelum berangkat ke Turki Rohimah juga menitipkan anak-anaknya pada Kiwil. Mendengar kesulitan anak-anaknya, Rohimah pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Selama Rohimah bercerita, Kiwil hanya terdiam tak menunjukkan reaksi apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!